Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dosen yang berkesempatan bergabung pada kesempatan siang hari ini dan hadirin semuanya mungkin para mahasiswa dan pemerhati pendidikan IPA atau pendidikan biologi. Dalam waktu 10-15 menit saya akan menyampaikan gagasan dan hasil implementasi saya terkait dengan pembelajaran di perkuliahan yang saya ampuh, perkuliahannya inovasi pembelajaran biologi. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan learning community dalam virtual PGBL atau Project Based Learning. Nah, seiring dengan adanya revolusi industri 4.0, kita kemudian ada society 5.0. Artinya teknologi yang berkembang pesat harus diiringi humanity, kemampuan manusia mengendalikan juga teknologi itu sehingga menggunakannya untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Nah, dalam hal ini salah satunya juga dalam bidang pendidikan. Ini gambaran-gambarannya, tidak saya jelaskan satu persatu, tapi intinya begitu. Ada hal yang harus kita ikuti dan berguna, berdaya guna dan bermanfaat di dunia pendidikan. Ini di sini RI 4.0-nya, ada digital transformation, kemudian artificial intelligence, kemudian internet of things, blockchain, bahkan metaverse sekarang yang lagi ramai. Nah, kemudian kita akan mengikuti itu dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Ini gambarannya, nanti bisa kita lihat di sesi lain. Kemudian, apa yang saya ikuti, saya mengambil dari beberapa tokoh internasional yang sudah melakukan project-based learning online. Ada yang menggunakan istilah project-based learning online, ada yang menggunakan project-based learning virtual atau virtual project-based learning. Saya menggunakan virtual project-based learning. Nah, apa yang dilakukan, kita ingat bahwa project-based learning itu sebelumnya ya dilakukan secara luring. Mahasiswa, siswa itu bekerja dalam kegiatan yang luring atau tatap muka. Kita bisa bertemu langsung gitu ya. Tadi yang disampaikan humanitinya ya ada ya di situ gitu ya. Terjadi collaborative learning dan learning community. Maka saya mengangkat learning community tadi. Kenapa filosofi learning community? Itu, di situ ada komunitas belajar. Di situ ada filosofi publik. Kemudian ada demokrasi, ada ekselensi atau keunggulan. Itu yang digagas oleh John Jui dan kemarin disampaikan oleh Manabu Sato waktu itu gitu. Kemudian, dari situ saya menggagas bagaimana kalau project-based learning itu virtual. Ini saya lakukan pada saat rame-ramenya varian delta kemarin ya. Jadi, betul-betul tidak bisa luring. Ya, jadi, dari langkah PGPL ini kemudian kita ikuti tetapi melalui virtual. Nah, apa hal yang disini yang saya bisa sampaikan? Deskripsi, ini karena deskriptif. Jadi, deskripsi pelaksanaan virtual PGPL-nya itu mata kuliahnya pada mata kuliah inovasi pelajaran biologi. Semester genap waktu itu yang masih gencar-gencarnya COVID ya. Varian delta rame waktu itu sehingga tidak bisa luring. Harus daring. Maka, project-nya bagaimana? Mahasiswa itu pada mata kuliah inovasi pembelajaran biologi itu harus menginovasi, melakukan inovasi sebuah pembelajaran berbasis klasikal kontekstual. Jadi, biasanya mengamati, merekam, mengobservasi ke sebuah sekolah atau kelas biologi di SMA maupun di SMP. Kemudian, nah setelah itu menginovasi. Nah, itu kerjanya adalah kerja kolaboratif. Nah, disini yang saya jadikan pijakan adalah kebersamaannya. Tetapi dalam konteks virtual. Sehingga yang berhubungan dengan observasi kelas, merekam, menganalisis itu virtual. Pelaksanaannya proyek virtual. Jadi, kelompok-kelompok itu bekerja secara virtual, membentuk kelompok-kelompok dari setiap kelompok yang terbagi. Nah, dosen itu berada di dalam setiap kelompok itu. Jadi, aktivitas diskusi di dalam kelompok terpantau oleh dosen. Artinya, menggunakan sosial media dalam hal ini. Nah, kegiatannya apa? Ketika mencari sebuah sekolah, kemudian mengamati, kemudian merekam, itu tidak bisa karena sekolahnya sedang daring, maka kegiatannya juga daring. Virtual juga. Pakai apa? Menggunakan media YouTube. Sehingga siswa, dalam hal ini mahasiswa ya, karena ini mahasiswa, sebetulnya mahasiswa pasca sarjana sebetulnya. Itu bisa melihat di YouTube. YouTubenya itu berisi tentang pembelajaran sebuah sekolah. Kemudian dari situ dilaporkan proyek-proyeknya, tahap-tahapannya. Jadi, proyek sampai apa tahapannya? Mulai dari melakukan perekaman, kemudian menggunakannya sebagai bahan untuk editing video, membuat video pembelajaran, sampai disajikan presentasi produk. Itu virtual. Jadi, kegiatan proyeknya adalah virtual. Kemudian hasilnya Halo, sudah masuk? Bapak mau selera ya? Ya? Lagi, Pak. Gimana? Hujan? Oh, ini sudah berkabung nih. Monggo, Bapak. Ya, sudah terdengar? Sampun, sampun. Nah, hasilnya dari proses yang semua virtual ini, dari awal pembentukan kelompok sampai pengerjaan proyek itu virtual. Maka namanya jadi virtual project based learning. Nah, kegiatannya adalah learning community, tidak sendiri-sendiri. Komunitas belajar di-backup dengan kolaboratif, di dalamnya kolaboratif learning jadinya. Nah, filosofi yang di-anod tadi terpegang, kena, kemudian juga ada progres yang dikerjakan. Nah, hasilnya begini. Pada saat progres membuat video pembelajaran, ini ditanya, apakah mengedit bersama, mengedit sendiri-sendiri, kemudian memilih salah satu, hanya salah satu, kemudian menggunakan. Ternyata yang paling banyak mengedit bersama, tetapi bersamanya itu virtual. Jadi, betul-betul setelah di-edit menggunakan VSDC, misalnya menggunakan Power Directory, menggunakan Adobe, nah itu di-share, saling share, kemudian didiskusikan. Nah, itu, diskusinya itu di dalam grup sosial media. Nah, dosen ada di dalamnya. Sehingga seolah-olah kita itu berada di dalam kelompok-kelompok itu. Nah, ini yang kedua, menyusun makalah juga ditanya, apakah menyusun bersama, menyusun sendiri-sendiri, lalu memilih salah satu, hanya salah satu yang menyusun, membagi bab dan subbab kepada anggota. Nah, ternyata di sini, membagi bab dan subbab. Karena makalah yang disuntuh berupa apa? Inovasi pembelajaran dari yang sudah diamati secara virtual tadi dalam media YouTube. Kemudian kita memantau setiap bagian-bagian tertentu itu dikerjakan oleh si mahasiswa itu secara berbagi. Misalnya ada empat mahasiswa, maka ada yang mengerjakan bagian latar belakang, bagian analisis dari kebutuhan untuk menginovasi, ada yang membuat model inovasinya, gitu. Kemudian digagas, didiskusikan, di brainstorming di situ. Ternyata yang paling bersama memang ada yang, yang paling banyak adalah menyusun bersama, 63 persen. Diskusi kelompok semua aktif, jadi 100 persen ikut. Ini kita bantu lewat diskusi kelompok di dalam kelompok-kelompok itu. Nah, misalnya 6 kelompok, 6 kelompok itu dosen ada di dalamnya, sehingga itu sebagai learning community, komunitas belajar untuk siswa itu. Ini mahasiswa sebenarnya ya. Kemudian diskusi kelompoknya semua juga terlaksana, artinya semua ikut. Meskipun di tempat yang berbeda, jauh tadi kita. Diskusi kelas virtual juga ikut semua, artinya ketika presentasi dari proyek kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu bisa diikuti semuanya, sehingga bisa memperoleh masukan dan memperoleh gambaran inovasi apa terhadap pembelajaran biologi di sebuah sekolah, itu akan diimplementasikan. Terima kasih, itu gagasan dan saya mengikuti beberapa yang sudah dilakukan oleh para pakar ini. Terima kasih.